Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu Dumadi. Selamat datang kembali di channel Uduk-Uduk. Sebelum melanjutkan, kami ucapkan terima kasih atas dukungan kalian semua, sehingga channel Uduk-Uduk dapat mencapai 100 ribu subscriber. Dan kami sangat mengapresiasi bagi yang ingin memberikan kritik dan saran agar ke depannya channel ini dapat berkembang dengan baik untuk kita semua. Candi Penataran, atau nama aslinya adalah Candi Palah, adalah sebuah gugusan Candi Keagamaan Hindu Siwaitis yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Candi Penataran adalah Candi yang termegah dan terluas di Jawa Timur. Terletak di lereng baradaya Gunung Kelut di sebelah utara kota Blitar dan berada pada ketinggian 450 meter di atas permukaan laut. Dari Prasasti yang tersimpan di bagian Candi. Diperkirakan, Candi ini dibangun pada masa Raja Seringga dari Kerajaan Kadiri pada tahun 1200 Masehi dan berlanjut digunakan sampai masa pemerintahan Wikrama Wardana, Raja Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1415. Dalam Kitab Desa Warnana atau Negara Kertagama yang ditulis pada tahun 1365, Candi ini disebut sebagai bangunan suci palah yang dikunjungi Raja Hayam Wuru dalam perjalanan Kerajaan Pertamasya keliling Jawa Timur. Candi Penataran merupakan Candi yang kaya dengan berbagai macam corak relief, arca dan struktur bangunan yang bergaya Hindu. Adanya Pahatan Kala, Arca Ganesha, Arca Doarapala dan juga Relief Ramayana adalah bukti tidak terbantahkan bahwa Candi Penataran adalah Candi Hindu. Dalam Prasasti Palah, disebutkan pada tahun 1194 sebagai tahun pembangunan oleh Raja Seringga yang bergelar Sri Maharaja Sri Sarwakwara Triwikramawattara Nindita Cerna Lencana Dikwijayot Tunggadewa yang memerintah Kerajaan Kediri antara tahun 1190 sampai 1200. Maksud pembangunannya adalah sebagai Candi Gunung untuk tempat upacara pemujaan agar dapat menangkal atau menghindari dari mara bahaya akibat gunung keluti yang sering meletus dan merusak kawasan pemukiman dan juga pertanian. Dalam Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanja menceritakan perjalanan Raja Hayamwuru yang memerintah Kerajaan Majapahit antara tahun 1350 sampai 1089 kepala untuk melakukan pemujaan kepada yang acalapati. Perwujudan siwa sebagai Girindra atau Giri Indra atau Dewa Penguasa Gunung. Kesamaan nama Girindra yang disebutkan pada Kitab Negara Kertagama dengan nama Ken Arok yang bergelar Girindra atau Kirinata menimbulkan dugaan bahwa Candi Penataran adalah tempat pendharmaan atau perabuan Ken Arok. Girindra juga adalah nama salah satu wangsa yang diturunkan oleh Ken Arok selain wangsa rajasa dan wangsa wardana. Sedangkan Hyang Acalapati adalah salah satu perwujudan dari Dewa Siwa serupa dengan peneladanan sifat-sifat Batara Siwa yang konon dijalankan oleh Ken Arok. Perhatian kembali terhadap Komplek Palah dilakukan pada tahun 1286 oleh penguasa terakhir Singgah Sari yaitu Kertanegara. Ia mendirikan Candi Naga dengan hiasan relief naga yang disanggah sembilan orang sebagai Lambang Surya Sengkala atau Nagamulu Sinangga Jalma. Pada masa pemerintahan Jaya Negara Raja Kedua Majapahit Candi Penataran mulai mendapatkan perhatian kembali. Kemudian dilanjutkan pada masa Tribwana Tunggadewi dan juga Hayam Muruk. Pemujaan terhadap Dewa Palah semakin kental diwarnai pemujaan kepada Dewa Gunung atau Siwa. Candi Penataran kemudian diresmikan sebagai Candi Negara dengan status Dharma Lepas sesuai angka tahun yang dipahatkan di dinding kolam yaitu 1337 Saka atau tahun 1415 Masehi yang merupakan angka tahun termuda di antara angka-angka tahun yang terdapat di kompleks Candi Penataran tersebut. Waktu itu Majapahit di dalam masa pemerintahan Wikrama Wardana Kompleks Candi Penataran adalah kukusan beberapa bangunan yang membucur dalam poros barat Laut Tenggara. Di belakang Candi Utama di sisi timur terdapat sungai yang berhulu di Gunung Kelut. Kompleks Candi ini disusun dalam pola linier. Beberapa Candi Perwara dalam Balai Pendopo terletak di depan Candi Utama. Tata letak ini berbeda dengan Candi pada Langgam Jawa Tengah. Misalnya Candi Sewu yang disusun dalam pola mandala konsentrik dengan Candi Utama terletak di tengah halaman Candi dikelilingi barisan Candi Perwara. Pola susunan linier dengan pola agak tidak beraturan pada Candi Penataran ini merupakan ciri khas Langgam Jawa Timur yang berkembang pada zaman Kediri hingga Majapahit. Kemudian dilanjutkan pada pola tata letak Pura di Bali. Kompleks bangunan Candi Penataran menempati areal tanah seluas 12.946 meter persegi berjajar membujur dari barat laut ke timur dan tenggara. seluruh halaman kompleks percandian kecuali yang bagian tenggara dibagi menjadi tiga bagian yang dipisahkan oleh dua dinding. Untuk lebih mudahnya dalam memahami kompleks Candi Penataran bagian-bagian dari Candi Penataran disebut halaman depan halaman tengah dan halaman belakang. Susunan dari kompleks Candi Penataran yang sangat unik dan tidak tersusun simetris. Hal ini menggambarkan bahwa pembuatan Candi tidak dilakukan dalam satu periode. Masuk ke dalam halaman depan pintu gerbang terletak di sisi barat laut kompleks Candi diapit oleh dua arca dua rapala penjaga pintu dengan angka tahun 1242 Saka atau 1320 Masehi yang terpahat pada arca. Berdasarkan pahatan angka tahun para sejarawan menyimpulkan bahwa bangunan Candi Palah baru diresmikan menjadi Candi Negara pada masa pemerintahan Raja Jaya Negara dari Majapahit. Melalui pintu gerbang sampailah pada bagian terdepan dari Candi Penataran yaitu Balai Agung. Sekeliling tubuh bangunan Balai Agung dililit oleh ular naga. Bangunan Balai Agung berukuran panjang 37 meter dengan lebarnya 18,84 meter dan tingginya 1,44 meter. Di atasnya terdapat pelataran yang di masing-masing sudutnya ada umpak-umpak batu yang diperkirakan sebagai penumpu tiang-tiang kayu yang digunakan untuk atap bangunan. Fungsi bangunan Balai Agung konon seperti juga di Bali yang digunakan untuk tempat bermusyawarah. Di sebelah Tenggara Bangunan Balai Agung terdapat pendopo teras yang seluruhnya terdiri dari batu. Diperkirakan pendopo teras digunakan sebagai tempat untuk meletakkan sesaji dalam upacara keagamaan atau tempat peristirahatan raja dan bangsawan lainnya. Pada sisi barat terdapat dua buah tangga naik yang berupa undak-undakan. Tangga ini tidak berlanjut di dinding bagian timur. Pada masing-masing sudut tangga masuk di sebelah kiri dan kanan pipi tangga terdapat arca raksasa kecil bersayap dengan lutut kaki ditekuk pada satu kakinya dan salah satu tangannya memegang gada. Bangunan pendopo teras berangkat tahun 1297 Saka atau 1375 Masehi. Letak pahatan tahun ini agak sulit mencarinya karena berbau dengan hiasan yang berupa sulur daun-daunan. Lokasinya berada di pelipit bagian atas dinding sisi timur. Seperti pada Balai Agung, pendopo teras juga dililit teras ular yang ekornya saling berbelitan. Kepalanya tersembul ke atas di antara pilar-pilar bangunan. Kepala ular sedikit mendongak ke atas memakai kalung dan berjambul. Pada dinding pendopo teras terdapat relief-relief yang menceritakan kisah tentang bubuk sah dan ganggang aking yang di dalam cerita rakyat dikenal dengan kisah Belabelu dan Dami Aking, Sang Setiawan dan Seri Tanjung. Di bagian tengah area terdapat Candi Chandra Sengkala berangkat berangkat tahun 1291 Saka atau 1369 Masehi. Masyarakat Jawa Timur lebih mengenalnya dengan nama Candi Brawijaya yang merupakan bangunan yang paling dikenal dalam kompleks Candi Penataran dan juga digunakan sebagai lambang Kodam 5 Brawijaya. Dan di dalam bilik candinya terdapat sebuah Arja Ganesha. Di sebelah kiri Candi Chandra Sengkala terdapat Arja Wanita yang ditafsirkan sebagai Arja Perwujudan Gayatri Raja Patni. Memasuki halaman kedua dari Candi Penataran terdapat dua buah Arja Dua Rapala dalam ukuran yang lebih kecil dibanding Dua Rapala pintu masuk Candi. Seperti pada Arja Dua Rapala di pintu masuk Dua Rapala ini pun pada lapi arcanya juga terpahat angka tahun yaitu 1214 Saka atau 1319 Masehi setahun lebih tua dibanding Dua Rapala di pintu masuk yang juga berasal dari zaman Raja Jaya Negara. Pada bagian dalam halaman tengah terdapat Candi Naga yang hanya tersisa bagian kaki dan badan dengan ukuran lebar 4,83 meter panjangnya 6,57 meter dan tingginya 4,70 meter Nama Candi Naga digunakan untuk menamakan bangunan ini karena sekeliling tubuh Candi dililit naga dan disangga tokoh-tokoh berbusana raya seperti Raja Sebanyak Sembilan Buah masing-masing berada di sudut-sudut bangunan bagian tengah ketika dinding dan di sebelah kiri dan kanan pintu masuk para patara ini menggambarkan sosok makhluk kayangan yaitu para dewa dilihat berdasarkan dari ciri busana raya dan perhiasan mewah yang dikenakannya Sedangkan bangunan utama Candi Penataran berbentuk piramida berundak Candi induk ini terdiri dari tiga teras tersusun dengan tinggi 7,19 meter pada masing-masing sisi tangga terdapat dua arca mahakala yang pada lapiknya terdapat angka tahun 1269 Saka atau 1347 Masehi sekeliling dinding Candi pada teras pertama terdapat relief cerita ramayana untuk dapat membacanya harus mengikuti arah prasawiyah dimulai dari sudut barat laut pada teras kedua di sekeliling dinding dipenuhi pahatan relief cerita yang alur ceritanya dapat diikuti secara pradaksina atau searah jarum jam sedangkan di teras ketiga berupa relief naga dan singa bersayap teras ketiga berbentuk hampir bujur sangkar dinding dindingnya berpahatkan arca singa bersayap dan naga bersayap kepalanya sedikit mendongak ke depan sedangkan singa bersayap kaki belakangnya dalam posisi berjongkok sedang kaki depan diangkat ke atas pada sisi sebelah baradaya halaman terdapat dua buah sisa bangunan sebuah candi kecil dari batu yang belum lama runtuh yang oleh orang Belanda dulu dinamakan Klein Hellingdem atau Batara kecil tampaknya candi inilah yang mula-mula dibuat bersamaan dengan prasasti palah melalui upacara pratista tersebut sebuah sisa lain berupa pondasi bata kedua sisa bangunan ini menghadap ke arah baradaya sederet dengan sisa kedua bangunan ini berdiri sebuah lingga batu yang disebut prasasti palah dalam area kompleks percandian juga terdapat sebuah kolam berangkat tahun 1337 saka atau 1415 masehi yang terletak di belakang candi sebelah tenggara dekat aliran sungai prasasti palah adalah prasasti yang dibuat oleh raja seringga yang ditemukan di halaman candi penataran berangkat tahun 1119 saka atau 1197 masehi yang menerangkan bahwa menandakan kertajaya berbahagia dengan kenyataan tidak terjadinya sirnanya empat penjuru dari bencana rasa senangnya tersebut kemudian ia curahkan dalam perintah dibangunnya prasasti yang tertulis dalam sebuah lingga palah oleh empu Amogekwara atau disebut pula empu Talaluh bangunan tersebut ia fungsikan untuk menyembah batara palah seperti yang tertuang dalam prasasti tersebut yang berbunyi ketika ia Sri Maharaja senantiasa setiap hari berada di tempat batara palah candi penataran pertama kali dilaporkan keberadaannya oleh catatan Inggris pada tahun 1815 tetapi sampai tahun 1850 belum banyak dikenal penemunya adalah Sir Thomas Stamford Raffles gubernur jenderal pemerintahan kolonial Inggris yang pernah berkuasa di Nusantara seiring berjalannya waktu kompleks candi penataran yang sempat terapaikan mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah dan kemudian dipukar demikianlah tentang candi terbesar dan termegah yang ada di Jawa Timur kami mohon maaf apabila ada selah penyebutan nama tempat tokoh tahun dan juga lainnya bagi kalian yang menyukai video ini silahkan tekan tombol like dan juga share ke media sosial anda terima kasih sudah menonton channel Uduk-Uduk wassalam selamat menikmati selamat menikmati